Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bahasa Inggris kelas 7 pada buku Inggris For Nusantara yaitu pada halaman 79 dan 80 Nah langsung saja mari kita lihat di halaman 79 yaitu di halaman ini ada bagian section 4 yaitu artinya bagian keempat Your turn reading dan ini fokus kita untuk reading Nah ini reading Selanjutnya work with a classmate mind map the check below see the word box Kerjakan dengan kawan sekelas mind map the check below Mind map ini seperti peta konsep yang telah disediakan Lalu kita jawab lihatlah words box kata-kata yang ada di dalam kotak Nah sebelumnya kita baca dulu karena ini reading Jadi kita baca dulu textnya Nah yang pertama yaitu my favorite food is pecel Makanan favorit saya yaitu pecel Selanjutnya pecel is a traditional Japanese salad Jadi pecel ini merupakan khas dari Jawa Selanjutnya it consists of various boiled vegetables Dan termasuk ke dalam Maksudnya disini pecel ini termasuk ke dalam Sayuran-sayuran yang direbus ya Boiled vegetables Nah it use It ini kembali kepada pecel di atas tadi It use peanut sauce as dressing Nah menggunakan saus kacang Selanjutnya Selanjutnya the text is combination of sweet and spicy Dan rasanya yaitu Rasanya kombinasi antara sweet Yaitu artinya manis and spicy dan pedas Berarti rasa pecel ini Kombinasi antara rasa manis dan rasa pedas Kita lihat di bagian bawahnya lagi Ini ada gambar yaitu gambar pecel Nah disini langsung terjawab Jadi berdasarkan text di atas Asal pecel ini dari origin Asalnya dari Jawa Selanjutnya dress Dress ini bisa disebut dengan saus Atau pembalut dari si sayuran ini Yaitu disebut dengan peanut sauce Ataupun saus kacang yang digunakan di dalam pecel ini Selanjutnya Ingredient Komposisinya yaitu berbagai macam Sayuran rebus Vegetable boil Boiled vegetables Itu artinya berbagai macam sayuran yang telah direbus Selanjutnya Test Rasa dari pecel ini yaitu Kombinasi antara Manis dan rasa pedas Nah inilah jawaban berdasarkan reading di atas Mari kita menjawab Soal berikutnya Yaitu di halaman 80 Nah di halaman 80 Untuk menjawab pertanyaan di bawah ini Kita harus Membaca terlebih dahulu Text ini ya Yang di atas tadi mengenai pecel Dan sekarang mari kita baca My mom love rujak Ibu saya menyukai rujak Nah ini rujak Tetap rujak Bahasa Inggrisnya Rujak is well known This in Indonesia Rujak adalah salah satu kac yang sering disediakan Yang sering diadakan Indonesia Ataupun rujak ini adalah dikenal baik di Indonesia Selanjutnya It's mixture of various slight fruits Jadi Bentuknya itu berbagai macam Potongan Potongan buah-buahan Selanjutnya It's used spicy palm sugar as dressing Menggunakan gula merah Dan pedas Sebagai alatnya Atau bumbunya The taste is sweet and hot and spicy Rasa dari rujak itu Rasanya itu manis Selanjutnya ada Pedas yang sangat panas gitu Ada yang rasanya Melebihi pedas Berarti udah panas gitu ya And spicy Dan Satu lagi yaitu pedas Jadi langsung saja kita isi di bagian ini Ini sudah saya isi berdasarkan bacaan tadi Nah ini adalah gambar rujak Dan selanjutnya Origin Asal rujak ini Berdasarkan teks di atas Yaitu saya tulis ini Indonesia Berdasarkan teks di atas Selanjutnya Dressing Ataupun saus yang digunakan Di rujak ini apa aja Tadi ada gula merah Yang pedas Selanjutnya Ingredient Ingredient ini diartikan sebagai komposisi Nah komposisinya apa saja Nah komposisinya disini yaitu Berbagai macam potongan Buah Berbagai macam potongan Potongan buah Selanjutnya Rasa dari Rasa dari Rujak ini Yaitu rasanya Sweet Ada rasa manis Rasa Pedas Yang hot Dan spicy Dan rasa pedas Baik Demikian Yang dapat saya sampaikan Terkait dengan Materi Penjelasan materi Dan kunci jawaban Di halaman 79 Dan 80 Mudah-mudahan Bermanfaat See you on the next video And I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton